Intro Tampil satu sinetron di mana ada kisah cinta di dalamnya tentu tidak menutup kemungkinan menumbuhkan benih-benih cinta di dalamnya Meski keduanya tampil sebagai pasangan kekasih di sinetron Love in Paris namun semua itu tidak membuat keduanya terlena akan buahian cinta Apalagi posisi Michelle Judith yang sudah memilih Marcel Darwin sebagai pujaan hatinya Tampaknya untuk cinta lokasi hadir di dalam merulung hati mereka sangat sulit terjadi mengingat Michelle Judith sudah memiliki tambatan hati Dia udah kayak adik sih Oh iya udah kayak kakak sendiri, apa-apa ngadu, apa-apa ngadu Meski cinta lokasi tidak dirasakan Dimas Anggera dan Michelle Judith namun keduanya tetap harus membangun kemisri di antara mereka Bahkan Michelle dan Dimas cukup mengenal baik pribadi dari masing-masing untuk memudahkan mereka membangun kedekatan dalam sinetron Love in Paris Bedanya banyak sih Karena kan setiap orang pasti punya karakter masing-masing ya Dan pasti ada plus minusnya kan Michelle itu lebih ke minusnya Michelle itu dia baik Dia juga ya kalau gak ada dia mungkin lokasi juga agak sepi Karena dia agak cerewet Dan dia biasanya kalau dimarahin dia juga ketawa-ketawa Tapi dia hobinya marah jadi kayak ya dia serulah Kalau aku sih gak kemarah ya orangnya Gak marah kalau gak diganggu Kak Dimas itu orangnya nyebelin, rese, gangguin Pokoknya, saya keren Pokoknya kamu tuh reno banget kak